Nama yang siapa nih Om? Broman. Dari NTB, Bima. Ini Om, kenapa pengen ganti ciri overbuner Om kalau boleh tahu nih? Ya, pengen lebih matching aja ya. Biar kelihatan muda, walaupun tahunnya tua, tapi lebih oke. Gak kalah sama yang baru-baru. Jadi ini sudah langsung upgrade semua ya? Siap. Siap. Siap lukuri ya? Ya, siap lukuri. Jadi proses masangannya tadi gimana Om? Cukup rapi, rapi ya. Sangat bagus, terus diganti semua. Akan ke toko lagi nih? Siap, siap. Tunggu orderan dari NTB dan NTT, saya akan order ini. Ya, siap. Makasih Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Speck Raratham. Nah, kali ini ada Innova yang udah di upgrade ya jadi Luxury. Nah, ini adalah basicnya Innova tahun 2007 tipe G. Ini udah di upgrade juga sih semuanya. Nah. Jadi udah full di upgrade ke tipe Luxury ya. Dan di sini proyek kita menghentikan setirnya ke setir Fortuner. Tuh, ini baru saja selesai kita pasang. Helm. Siap. Mantap. Ini baru kita selesai pasang, setirnya plug and play ya. Nanti akan kita tes. Tadi waktu proses pemasangannya nggak sempat saya videoin. Karena tadi kita ngerjain Senta juga. Oke, kita tes nanti Om ya. Ya, ini Om ini setir Fortuner yang udah kita aplikasikan ke Innova tahun 2007 tipe G. Dan plug and play. Dan connect juga ke hand unitnya. Hand unitnya di sini dia pakai Sansui ya. Sansui SA5202i. Nah, ini support untuk audio steering. Jadi kita tinggal tes aja ya langsung. Ini untuk volume up. Bisa Om lihat. Tuh. Nah, connect ya. Nah, untuk kita turnin volume-nya. Bisa juga. Nah. Jadi. Jadi ini berfungsi Om. Berfungsi banget. Dan untuk ganti channelnya ini Om. Tuh. Om bisa lihat. Ganti channelnya bisa. Semua bisa. Ini untuk telepon juga bisa sebenarnya. Tuh. Telepon juga bisa. Bluetooth. Ini tinggal disambungin ke HP aja. Udah berfungsi untuk volume teleponnya. Ini untuk hold kita bisa pindahin. Tapi ini kita ganti ke mode. Jadi mantep lah pokoknya. Kita lagi ganti ke radio. Ke CD. Dan kita geden aja. Oke. Mungkin sekian dulu Om. Upgrade interior Innova yang telah di upgrade. Full upgrade ini. Di belakangnya juga kebetulan udah pakai Reborn ya. Captain Seed. Untuk bisa lihat. Udah terpisah. Tempat duduk ya. Nah, mungkin sekian dulu Om. Video saya tentang upgrade interior dari segi setir ke Innova tipe G ini. Tahun 2007. Memakai setir Fortuner. Sekian Om. Jangan lupa subscribe. Like, share, dan komen. Bilang ke teman-teman. Innova lama tuh bisa di upgrade sebenernya. Tinggal menghubungi kita. Nah, interior dan eksterior bisa di upgrade. Oke Om. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.